Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pak D Mari belajar matematika bersama Pak D Pada kesempatan kali ini Pak D ingin membahas tentang Cara termudah penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran Bagaimana caranya silahkan disimak Agar kalian paham Dan jangan lupa untuk mencet tombol subscribe-nya Dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi Ketika Pak D mengupload video-video berikutnya Langsung kita menuju ke TKP Sekidot Penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran Cara terbaiknya adalah mengubah dahulu pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa Bagaimana caranya Caranya seperti ini ya 4 x 1 x 3 Ditambah 2 2 x 3 Caranya adalah 4 x 3 dulu 4 x 3 adalah 12 12 ditambah 1 Berarti 13 x 3 Kemudian yang belakang Sama Ya 2 x 3 adalah 6 6 ditambah 2 berarti 8 Ya 8 x 3 Oke Sudah sama Menjadi pecahan biasa Karena penyebutnya sama-sama 3 Langsung Kita jumlahkan Kita jumlahkan Ya 13 ditambah 8 Adalah 21 x 3 Sama dengan Ya 21 x 3 adalah 7 Sangat mudah sekali Bagaimana? Bisa kan? Oke bisa ya Oke lanjut Soal berikutnya 6 x 3 Per 5 Ditambah 4 x 1 Per 4 Sama dengan Ingat Langkah awal yang harus kita kerjakan adalah Merubah pecahan campuran menjadi pecahan Biasa dahulu Oke 6 x 5 adalah 30 Ditambah 3 berarti 33 Oke Per 5 Kemudian Untuk pecahan yang belakang Sama Kita ubah menjadi pecahan biasa 4 x 4 16 16 ditambah 1 Berarti 17 Per 4 Ya Per 4 Oke Nah Cara termudah untuk Menjumlahkan pecahan biasa Dengan pecahan biasa Adalah dengan mencari Atau dengan cara Kali silang Atau juga bisa Dengan menggunakan Menyamakan penyebabnya Yaitu dengan mencari FB Mencari KPK Dari 5 dan 4 Namun yang paling mudah Adalah dengan cara Kali silang Itu lebih cepat Oke Perhatikan 33 x 4 Kita peroleh Hasilnya adalah 132 Kemudian ditambah 17 x 5 Adalah 85 Per Bawahnya Berarti 5 x 4 Adalah 20 Oke Sama dengan 132 Ditambah 85 Sama dengan 217 Per 20 Nah disini Masih bisa kita sederhanakan Ya Karena tadi soalnya Pecahan campuran Kita ubah jadi pecahan campuran Kembali 200 dibagi 20 Ya Ada Dapatnya adalah 10 Oke Masih menyisakan 17 Maka kita tulis 17 Per 20 Jadi hasil Jadi hasil akhirnya adalah 10 17 Per 20 Oke Kita lanjut Soal berikutnya Contoh berikutnya 7 3 Per 4 Ditambah 6 3 Per 5 Sama dengan Oke Perhatikan Kita Kita Coba Mencoba Menjawab soal ini Dengan cara yang berbeda Dengan yang 2 nomor di atas Oke Kita kelompokkan dulu Angka Di depannya Dengan angka di depannya Berarti 7 Ditambah 6 Tutup kurung Ditambah Buka kurung 3 Per 4 Ya Ditambah 3 Per 5 Oke Tutup kurung Nah Sekarang kita Hitung 7 Ditambah 6 Adalah 13 Oke Kemudian Pecahannya Kita Tambah 3 Per 4 Ditambah 3 Per 5 Cara Termudahnya Ada Dengan Cara Kali Silang Tadi 3 Kali 5 Adalah 15 Kemudian Ditambah 3 Kali 4 Adalah 12 Per 4 Kali 5 Adalah 20 Oke Tutup kurung Lanjut Sama Dengan 13 Ditambah 15 Ditambah 12 Adalah 27 27 Per 20 Oke Sama Dengan 13 13 Ditambah Angka Pembilangnya Lebih Besar Maka Kita Sederhanakan Lagi 27 Dibagi 20 Dapat 1 Ya Kan Kemudian Penyebutnya Kita tulis 20 Nah 20 Kali 1 Ada 20 Kemudian Untuk Mengurangi 27 Berarti Menyisakan Angka 7 Maka Pembilangnya Pembilangnya Kita tulis 7 Berarti Disini ada 1 7 Per 20 Kemudian Kita gabungkan Kembali 13 Ditambah 1 Sama Dengan 14 Kemudian 7 Per 20 Seperti Itu Ya Sangat Mudah Sekali Bisa Ya Mudah Mudah Bisa Semuanya Kalau Tidak Bisa Silahkan Tanya Di Kolom Komentar Oke Kita lanjut Soal Berikutnya Soal Berikutnya 5 4 Per 5 Dikurangin 3 1 Per 5 Nah Kita Ubah Sekarang 5 Dikali 5 25 Ditambah 4 Berarti 29 Per 5 Dikurangin 3 Kali 5 15 Ditambah 1 Berarti 16 Per 5 Nah Disini Pecahan Biasa Dengan Pecahan Biasa Dengan Penyebut Yang Sama Maka Langsung Kita Operasikan 29 Dikurangin 16 Adalah 13 Per 5 Nah 13 Karena Dia Lebih Besar Maka Kita Ubah Menjadi Pecahan Campuran 13 Dibagi 5 Dapat 2 Kita Tulis 2 Kemudian Penyebutnya Kita Tulis 5 Nah Sekarang Kita Kalikan 5 Kali 2 Hasilnya Berapa 10 Nah 10 Itu Untuk Mengurangin Yang Angka Pertama Tadi 13 Yang 13 Dikurangin 10 Berarti Sisa Angka T 3 Maka Pembilangnya Adalah 3 Maka Hasil Akhirnya Adalah 2 3 Per 5 Oke Kita Lanjutkan Soal Berikutnya 7 3 Per 4 Dikurangin 5 2 Per 3 Langkah Awalnya Adalah Merubah Pecahan Campuran Menjadi Pecahan Biasa 7 Kali 4 Adalah 28 28 Tambah 3 Berarti 31 Oke 31 Per 4 Kemudian Dikurangin 5 Kali 3 Adalah 15 Ditambah 2 Berarti 17 17 Per 3 Nah Karena Penyebutnya Berbeda Maka Kita Bisa Kerjakan Dengan Cara Kali Silang Atau Dengan Mencari KPK Dari Penyebut Penyebutnya Itu Untuk Menyamakan Penyebutnya Oke Kalau Yang Pengen Cepat Ada Dengan Cara Dikalikan Silang Oke 31 Kali 3 Adalah 93 Kemudian Dikurang 17 Kali 4 Adalah 68 Per 4 4 Kali 3 Adalah 12 Oke Nah Sekarang Kita Hitung 93 Dikurangi 68 Dapat Hasil Adalah 25 Per 12 Sekali Lagi Ini Pembilang Yang Lebih Besar Maka Kita Menjadi Pecahan Campuran 25 Dibagi 12 Dapat 2 Ya Karena 12 Kali 2 Adalah 24 Kita Tulis 2 Penyebut Tetap Kita Tulis 12 Nah Sekarang 12 Kali 2 Berapa 24 Nah 25 Dikurangi 24 Sisa 1 Maka Pembilangnya Kita Tulis 1 Maka Hasil Akhirnya Adalah 2 1 Per 12 Sangat Mudah Sekali Oke Soal Yang Terakhir Ya Soal Yang Terakhir 8 2 Per 5 Dikurangi 6 2 Per 7 Oke Ini kita kerjakan Seperti tadi Yang di penyumlahan Kita kelompokkan Aja ya 8 Dikurangi 6 Ditambah Buka Kurung 2 Per 5 Dikurang 2 Per 7 Oke Tutup Kurung Sama Dengan 8 Dikurangi 6 Adalah 2 Ditambah Nah Ini Kita kalikan Silang Saja ya Pengurangan Pecahan Biasa Dengan Biasa Ya 2 Kali 7 Adalah 14 Dikurangi 2 Kali 5 Adalah 10 Per 5 Kali 7 Adalah 35 Maka Hasilnya Adalah 14 Dikurangi 10 2 Ditambah 14 14 Kurangi 10 Berarti 4 Per 35 Maka Hasil Akhirnya Adalah 24 Per 35 Itu Jawaban Akhirnya Demikian Pembahasan Kali Ini Mudah Mudah Bermanfaat Ada Kurang Lebihnya Mohon Maaf Jangan Lupa Untuk Bagikan Ke Teman Teman Kalian Agar Teman Kalian Merasakan Manfaat Dari Video Di Channel Ini Cukup Sekian Assalamualaikum Wb Assalamualaikum Wb Bye Bye Demikian Yang saya Sampaikan Sekian Semoga Bermanfaat Dan Terima kasih Atas Perhatiannya Jangan lupa Untuk Subscribe Like Dan Share Dari EkaBuddha.com Assalamualaikum Wb Gurugatul